Halo teman-teman semua disini kami akan menjelaskan mengenai cara penambahan produk di akun seller Shopee yang pertama kita login dulu ya ke akunnya masukkan username kemudian tuliskan password setelah itu klik login nah kemudian kita masuk nih di berada Shopee, kemudian kita menuju ke akun seller Shopee dengan mengeklik bagian jual di bagian pojok kiri atas kemudian kita klik di bagian thumbnail itu dan pilih produk saya setelah itu kita tambah produk baru nah yang pertama adalah kita masukkan dulu nih nama produknya nah kita kita menggunakan nama produk ini ada beberapa tips ya untuk nama produk sebaiknya menggunakan kata-kata yang banyak dicari oleh pembeli seperti kalau home dress itu misalnya bisa kita tambahkan juga gamis syarih kemudian fashion muslim termurah dan sebagainya kita ketik disini contohnya ya untuk nama produknya sehingga diharapkan dengan kata-kata yang menarik nih konsumen bakal lebih mudah untuk menemukan produk kita seperti itu setelah itu setelah kita mengetikan nama produk kita pilih nih nama kategori kalau ini sih kita pilih fashion muslim ya kemudian kita pilih dress nah kita kerucutkan lagi nih ke gamis setelah itu klik lanjut nah selesai untuk nama produknya sekarang kita masukkan deskripsi produk nih nah untuk deskripsi produknya sendiri ini juga ada beberapa tips nih sebelumnya kita sudah menyiapkan ya seperti ini jadi untuk deskripsi produk ini langkah baiknya rapi jadi ketika emang dibutuhkan deskripsi yang panjang kita berikan spasi untuk tiap paragrafnya sehingga nanti customer ketika melihat produk kita dan melihat deskripsi produk kita akan lebih nyaman dan enak untuk membacanya dan juga diberikan beberapa detail informasi mengenai produk sendiri seperti ukuran warna bahan dan beberapa fitur-fitur yang ada di produk nah jangan lupa juga ditambahkan hashtag hashtag ini juga merupakan salah satu bagian yang penting untuk untuk menunculkan seberapa seringnya produk kita nanti akan muncul ketika customer mencari dari nama-nama yang berhubungan dengan hashtag nah ini juga bisa branchmark nih di brand-brand gede lainnya nih untuk hashtagnya nah kemudian kita masukkan untuk mereknya kita tambahkan wear mora karena ini tidak ada di daftar kita buat baru kita tambahkan wear mora kemudian kemudian kita tambahkan nah asal produk karena kita brand lokal pilih lokal kemudian kita tambahkan untuk bahannya nah untuk bahannya sendiri kita menggunakan rayon viscos karena belum ada di daftar juga kita tambahkan baru kita ketik rayon viscos nah kemudian untuk stylenya sendiri kita pilih share nah setelah itu kita pasangkan harga kemudian kita tambahkan stoknya nah kemudian kita masuk ke variasi nih nah variasi ini ada dua macam kalau di kita ya yang pertama karena kita ada variasi warna kita tambahkan untuk warnanya kita tambahkan warna karena ini kita ada satu warna untuk satu produk kita tambahkan warna dengan pilihannya dah grey kemudian yang kedua adalah variasi untuk ukuran nah untuk ukuran ini kita ada tiga ya pertama ada M kemudian L dan XL jadi ada tiga pilihan ya untuk ukurannya teman-teman setelah itu kita tambahkan secara keseluruhan untuk ketiga ini harga stok dan juga kode variasi nah untuk kode variasi ini kita bisa menggunakan beberapa kode misal yang ada itu bisa ada nama toko dengan kode MH misalkan tadi ada Melisa Home Dress kemudian kita tambahkan kode series juga bisa dan juga ukuran misal kita gunakan yang pertama adalah kode toko kita MH kemudian kita tambahkan kode series misal misalnya untuk series Mira ini kita berikan kode 01 nah kemudian bisa ditambahkan untuk ukuran yang terakhir jadi urutannya adalah kode toko kode series dan kode ukuran terus kita terapkan ke semua ini otomatis akan terterapkan ke semua variasi kita ya nah disini itu masing-masing bisa kita edit secara manual juga teman-teman seperti itu untuk stoknya juga bisa setelah itu untuk kode variasinya karena tadi masih M semua kita ganti sesuai dengan ukuran kita ganti untuk L dan untuk XL setelah itu kita masuk ke bagian foto produk nah foto produk ini merupakan salah satu yang cukup penting ketika kita menambahkan produk di akun seller Shopee ada juga tips-tips mengenai foto produk ini ini sebelumnya kita sudah siapkan nah untuk yang foto produk bagian yang foto utama ini alangkah baiknya jika kita memasang foto berupa full body seperti itu nah kemudian yang kedua bisa kita tambahkan ke detail-detail produk seperti busui friendly wudu friendly atau adanya saku dan sebagainya jadi seperti itu teman-teman nah untuk ukurannya sendiri teman-teman bisa tambahkan juga sesuai kreatifitas masing-masing bisa untuk ukuran lebar dada atau panjangnya juga bisa nah kemudian kita masuk nih ke bagian pengiriman kita tambahkan untuk beratnya untuk satu piscisnya ini sekitar 500 untuk ukuran paket dimisalkan ukuran 20x20x20 setelah itu kita atur nih pengirimannya misalnya kita pilih JNE dan juga JNT atau POS seperti itu setelah itu nah untuk bagian pre-order ini status ini untuk reseller ketika dia sudah ready jadi kan otomatis statusnya tidak pre-order bisa dipilih tidak nah untuk dropshipper harus ditanyakan dulu nih ke CS-nya apabila sudah ada stocknya bisa juga dipilih untuk tidak pre-order seperti itu kemudian untuk kondisinya adalah baru nah untuk SKU window-nya bisa kita pakai kode variasi tadi misalkan yaitu kode toko MH dan untuk serisnya Namira seris yaitu seris 01 nah kita cek lagi ya teman-teman untuk nama produk sudah deskripsi produknya sudah dipastikan juga rapi sehingga teman-teman untuk customer-nya juga enak dan juga hashtag jangan lupa bagian semuanya juga harus diisi jangan sampai kosong dilengkapi nah setelah semuanya terisi kita klik simpan nah jadi nih setelah itu nanti produk akan tertampil nih di bagian produk saya jadi sudah ada informasi kode variasi harga stok penjualannya berapa dan juga teman-teman itu bisa mengubah apabila nanti ada yang perlu di edit seperti itu teman-teman nah sekian ya materi cara penambahan produk di akun seller shopee ini semoga ini tips-tipsnya bisa bermanfaat nih buat teman-teman dan ditunggu untuk video-video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati